Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu Tanpa batas, buat sahabat Banyu Wiguna terkasih Dimanapun berada, baik yang ada di Jawa, luar Jawa, di Nusantara Dan dimanapun berada Semoga anda kita semua dalam keadaan Rahayu Tan Kenawa Gunung Selamat dan Sejarah Kerajaan Galuh Purba Gunung Selamat merupakan gunung api tertinggi kedua di Pulau Jawa dan terbesar di Jawa Tengah Gunung ini berada di daerah perbatasan 5 wilayah Terdiri dari Kabupaten Brabas, Banyumas, Purbalingga, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Pamalang Provinsi Jawa Tengah Pada abad pertama masehi terbentuklah Kerajaan Galuh Purba di Gunung Selamat Inilah Kerajaan pertama dan terbesar di Jawa Tengah Para pendiri Kerajaan Galuh Purba itu merupakan pendatang yang berasal dari Kutai, Kalimantan Timur Sebelum periode Kerajaan Kutai Hindu atau zaman Pra-Hindu Para pendatang itu pertama menginjakan kakinya di Cirebon lalu masuk ke pedalaman dan berpenca Sebagian dari mereka ada yang menetap di sekitar gunung Gegerhalang Atau yang berikutnya menjadi Gunung Ciremai, Gunung Selamat, dan Lembah Sungai Serayu Mereka yang menetap di sekitar Gunung Ciremai mengembangkan peradaban Sunda Sedangkan yang berada di Gunung Selamat mendirikan Kerajaan Galuh Purba Dari Kerajaan inilah para penguasa Raja-Raja di Jawa terlahir Kerajaan Galuh Purba bertahan hingga abad ke-6 Masihi Dengan wilayah kekuasaan yang meliputi daerah Indramayu, Cirebon, Brebes, Tegal, Pemalang, Bumiayu Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Kedu, Kulan Progo, dan Purwadadi Situs peninggalan Hindu di Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes Akan de-eksikapasi Balai Arkeologi Yogyakarta Tujuannya agar peninggalan arkeologi periode Hindu ini Di wilayah Kabupaten Brebes, Jawa Tengah bisa terkuat Sejarawan Brebes Wijenarto mengatakan dengan kajian dan eksikapasi dari Balai Arkeologi Yogyakarta Akan membuktikan keterpengaruhan Kerajaan Galuh Yang terletak di Sunda atau di Jawa Barat Dengan wilayah di sekitarnya yang mencapai Banyumas dan Brebes Kerajaan Galuh merupakan kerajaan Hindu di Pulau Jawa Yang wilayahnya terletak antara Sungai Citarum di sebelah barat Dan Cipamali atau Pemali di sebelah timur Kerajaan ini adalah penerus dari Kerajaan Kendan Bawahan Tauman Negara Berdasarkan prasasti Bogor, Pamor Kerajaan Galuh Purba Sempat mengalami penurunan saat dinasti Selendra di Jawa Tengah mulai berkembang Pusat kota Kerajaan Galuh Purba sempat dipindah ke Kawali Dalam babat Banyumas, Kawali disebutkan dekat dengan Garut Di sini, Kerajaan pertama di Jawa Tengah itu mengganti namanya menjadi Kerajaan Galuh Kawali Inilah zaman kemunduran Kerajaan Galuh Purba Pada saat itu di wilayah timur berkembang Kerajaan Kalinga Yang konon merupakan kelanjutan dari Kerajaan Galuh Kalinga Sebuah kerajaan di wilayah Galuh Purba Sedangkan di wilayah barat berkembang Kerajaan Taruman Negara Yang merupakan kelanjutan dari Kerajaan Salakan Negara Pada saat Purna Warman menjadi Raja Taruman Negara Kerajaan Galuh Kawali berada di bawah Kerajaan Taruman Negara Masa kejayaan Galuh Purba mulai beranjak naik Saat Taruman Negara diperintah oleh Raja Tengah Warman Saat itu Kerajaan bawahan Taruman Negara Mendapatkan kekuasaannya kembali termasuk Galuh Kawali Pada masa Taruman Negara Dimana pemerintahan dipegang oleh Raja Tarus Bawa Sementara Repi Kandayun Raja Galuh Kawali Memisahkan diri dari Taruman Negara Menjadi Kerajaan Yang Mahardika atau Merdeka Dan dapat dukungan dari Kerajaan Kalinga Lalu Kerajaan ini mengubah kembali namanya menjadi Kerajaan Galuh Dengan pusat pemerintahan di Banjar Pataruman Kerajaan Galuh inilah yang kemudian berkembang menjadi Kerajaan Pejajaran di Jawa Barat Untuk melestarikan keturunannya masing-masing keturunan Kerajaan Galuh Melangsungkan perkawinan Hasil perkawinan itulah yang melahirkan Raja-Raja Jawa Jejak kebesaran Kerajaan Galuh ini bisa dilihat dari kajian E.M. Ohlenberg tahun 1964 Dalam bukunya A Critical Survey of Studies on Language of Java and Madura Yang menyatakan bahasa keturunan Galuh Purba Termasuk dalam rumpun bahasa Jawa bagian Kulon atau bahasa Jawa Ngapak Wilayah yang menggunakan bahasa Banyumasan adalah Subdialek Banten Lor Subdialek Cirebon Indramayu Subdialek Tegalan Subdialek Banyumasan dan Subdialek Bumi Ayu Peralihan Tegalan Karo Banyumas Kerajaan Galuh Purba yang didirikan di Gunung Selamat ini Disebut-sebut merupakan kerajaan yang pertama di Jawa Tengah Dan keturunannya bakal menjadi penguasa dari kerajaan-kerajaan yang ada di Pulau Jawa Kerajaan Galuh Purba didirikan sekitar abad pertama di Gunung Selamat Berkembang sampai dengan abad ke-6 Masihi Dengan kerajaan-kerajaan kecil Dengan nama Galuh Pula di depannya Antara lain Kerajaan Galuh Rahyeng lokasi di Brebes Iboko tadi Medang Pangramasan Kerajaan Galuh Kalangon Lokasi di Roban Ibu Kota di Medang Pangramasan Kerajaan Galuh Lareang Lokasi di Cilacap Ibu Kota di Medang Kamulan Kerajaan Galuh Tanduran Lokasi di Pananjung Ibu Kota di Bagolo Kerajaan Galuh Komara Lokasi di Tegal Ibu Kota di Medang Kamulian Kerajaan Galuh Pataka Lokasi di Nange Lancak Ibu Kota di Pataka Kerajaan Galuh Negara Tengah Lokasi di Cineam Ibu Kota di Bojong Lopang Kerajaan Galuh Imbar Negara Lokasi di Barunai Atau Pabuaran Ibu Kota di Imbar Negara Kerajaan Galuh Kalingga Lokasi di Bojong Ibu Kota Karang Kamulian Kerajaan Galuh Purba Mempunyai wilayah kekuasaan Lumayan luas Mulai dari Indramayu Cirebon Brebes Tega Pemalang Bumi Ayu Banyumas Cilacap Purbalingga Banjar Negara Kegumen Keduh Pulon Progo Dan Purwodadi Meskipun Dalam perkembangannya Kerajaan Galuh Purba Berkembang menjadi Kerajaan besar Yaitu Kalingga Di Jawa Tengah Dan Galuh Di Jawa Barat Hubungan Keturunan Galuh Purba Tetap terjalin Dengan baik Dan terjadi Perkawinan Antarkerajaan Sehingga muncul Dinasti Sanjaya Yang kemudian Mempunyai keturunan Raja-Raja Di Jawa Bila kita lihat Dari sejarah tersebut Diperoleh informasi Bahwa perkembangan Peradaban Banyumasan Sudah berkembang Sedemikian jauh Sebelum Masa-masa Kerajaan Majapahit Artinya Peradaban budaya Dan bahasa Banyumasan Sudah sangat tua Jauh sebelum Kerajaan Mataram Islam Yang kemudian Terpecah menjadi Surakarta Dan Yogyakarta Istilah Banyumas sendiri Muncul jauh Setelah Kerajaan Galuh Purba Yaitu Saat Raden Jaka Kaiman Ata Joko Kaiman Membangun Pesat Kadipaten Di Hutan Mangdi Kejawar Tepatnya pada Masa akhir Kerajaan Pajang Sebelum muncul Kerajaan Mataram Islam Menurut Laporan Yang ditulis oleh Tim Peneliti Sejarah Galuh Tahun 1972 Kerajaan Galuh Purba Dibangun oleh Ratu Galuh Disebutkan bahwa Kemungkinan nama Kerajaan tersebut Adalah Kerajaan Galuh Sindula Ada pula Naskah yang memberi Nama Kerajaan Bojong Galuh Dengan ibu kotanya Nimbedang Gili Antara abad pertama Hingga ke-6 Masehi Kerajaan Galuh Purba Tersebut berkembang Namun Belum memiliki Catatan sejarah Yang jelas Antara abad pertama Hingga ke-6 Masehi Tersebut Banyak Kerajaan Yang menggunakan Nama Galuh Ada tiga wangsa Dinasti yang berkembang Yaitu Wangsa Kalinga Wangsa Sanjayal Dan Wangsa Sailendra Menurut catatan Buku Yang ditulis oleh Firmes Gesih Deniz Panjapa Tahun 1919 Yang artinya Kerajaan Galuh Kalinga Yang sebelumnya Sebagai bawahan Kerajaan Galuh Purba Berubah menjadi Kerajaan yang berkembang Setelah memisahkan diri Dari Kerajaan Galuh Purba Dan berdiri sendiri Menjadi Kerajaan Kalinga Sampai sekarang Banyak tempat Di daerah tersebut Yang menggunakan Nama Galuh Di antaranya Raja Galuh Yaitu Mejalengka Dan daerah Cirebon Galuh Purba Lingga Galuh Timur Bumi Ayu Sirah Galuh Dilacap Begaluh Laksono Samigaluh Purwara Jogdu Sirah Galuh Di perubahan Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!